Halo teman-teman, apa kabar? Kita kasih waro-waro nih Buat teman-teman yang kemarin yang Oh giveaway lagi dong Nah, kali ini kita akan adain giveaway lagi ROTU 400K BDB Channel ya Yang mau ikut silahkan Jadi nanti tinggalkan jejak aja Pokoknya tinggalkan komen Nanti saya yang pilih Saya pilih berdasarkan Dari komentar yang sesuai dengan videonya Jangan berkomentar Yang cuma bagus-bagus aja Tapi gak sesuai dengan isi videonya Saya akan nanti pilih dari teman-teman Yang paling valid juga komentarnya Kali ini hanya ada di BDB Channel Syaratnya gak pake Instagram lagi Kita omorin di BDB Channel Yang utama ini kita ada burung Glatik Sultan Ini burungnya para Sultan Ini dari Himalaya Ini burung Glatik Sultan Burung import ya Ini burung yang sangat cantik banget Nah ini bisa teman-teman miliki Bisa menangkan di giveaway Di 400.000 subscriber BDB Channel ya Kalau ini Ini ada murai batu traflorok Ini korin juga panjang Oke teman-teman ya Ini waro-waronya Semoga ini juga bisa Inilah bisa bermarot Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa support kita Dukung kita Semoga beruntung nanti Ini Beratik batu sultan Dan ini murai batu traflorok Ini giveaway kita Untuk 400.000 subscriber BDB Channel Oke Halo teman-teman apa kabar Ketemu lagi di BDB Channel Selamat datang di Aviary BDB Channel Di sini kita akan mengufas Cara tuntas informasi Seputar dunia burung dan unggas Langsung dari sumbernya Nah sesuai janji saya kemarin Kita akan bahas Satu persatu Burung keluarga cucak-cucakan Yang ada di Aviary BDB Channel ini Kalau sebelumnya sudah kita bahas Burung cucak Nah sekarang kita bahas Burung merbah Kebetulan di sini ada Dua macam burung merbahnya Ada dua spesies merbah Yang satu merbah terucuk Atau terucukan Kalau teman-teman menyebutnya Yang kedua Ada burung merbah belukar Nah sekarang kita akan bahas Sekilas informasi ilmiah Seputar burung merbah belukar ini Sesuai namanya Burung ini berasal dari Keluarga cucak-cucakan Dari famili Pignolotidae Dan genus Pignolotus Terima kasih telah menonton Burung ini memiliki nama ilmiah Pignolotus plumosus Atau kalau dalam bahasa Inggris itu Dinamakan Olive Wing Bulbul Jadi kalau burung cucak itu Kalau dalam bahasa Inggris Disebut burung bulbul ya Hehehe Hehehe selamat menikmati 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 jadi buah dan serangga itu kalau melimpah ya mereka tetap bisa berkembang biak sepanjang tahun serangnya berbentuk canggir yang dalam dan terbuka dengan diameter luar itu sekitar 7 cm dibuat longgar dari daun mati dan batang menjalar yang halus biasanya ditempatkan itu 1,5 sampai 13 meter di atas tanah jadi ada yang di level medium bahkan tinggi ya 13 meter itu lumayan tinggi loh sayangnya ini burung ini kondisinya juga sudah semakin kritis di alam liarnya karena penangkapan liar yang masif dan pembukaan lahan besar-besaran yang menyebabkan penurunan drastis populasi burung ini jadi di pasar-pasar burung itu juga sekarang juga sedikit ya jarang kita temukan sekalipun bertemu satu dua aja kondisinya sudah sangat dan mengenaskan nah termasuk burung ini burung berpabeluka yang ini dulunya juga kita rescue dari om jokan besar burung jadi memang di alam liarnya itu ya udah tergerus alih fungsi lahan terus penangkapan liar yang tidak terkendali ya tinggal menunggu aja burung ini akan punah pada waktunya makanya disini burung ini kita hadirkan untuk bisa kita pelajari di perpustakaan hidup kita ini biar kita bisa belajar seperti apa sih karakter burung ini seperti apa sih pola pengembang biakan burung ini biar nanti kita punya inilah ya punya arsip punya catatan seputar burung merbah belukar ini itu aja sih harapannya nah nanti kalau sudah berkembang biak ataupun ini sudah siap untuk berjodoh ya kita akan lepas liarkan lagi di habitat liarnya karena kebetulan ini juga burung jawa dan kita sudah banyak merilis burung-burung asli jawa yang ada di aviari kita ini biar inilah biar alam yang menangkarkan kalau memang susah prospeknya di aviari kita rilis kita lepaskan kita ganti burung baru untuk model pemahasan kita selanjutnya gitu sih jadi sama-sama menguntungkan juga burungnya bisa terbang bebas di alam liar dan bisa berkembang di alam liar tetap kita pantau juga nah kita space di aviari kita yang sederhana ini bisa tetap menghadirkan burung-burung baru yang kita bahas ya itu aja sih harapannya semoga burung ini bisa tetap bersari mari kita jaga populasi burung ini jangan dilakukan penangkapan liar yang babi buta jangan dirusak hutan rumah mereka kita jaga juga hutannya biar mereka bisa tetap bersari bisa berkembang biak demi masa depan anak cucu kita itu aja sih